ya oke cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan aku di rofi sp ya oke jadi bagaimana kabar kalian semua semoga baik baik saja dan sehat selalu ya kan amin ya oke guys jadi di kesempatan projekan kali ini kita akan ganti knalpot lagi ya guys ya oke sumpah ini lama-lama aku jadi duta knalpot ini cuy cuman ya sebenernya karena memang aku suka aja gitu cuy gonta ganti knalpot gitu kan karena ya di Indonesia ini berbagai banyak produksi knalpot lah ya jadi bervariasi gitu jadi kita kayak anak muda gitu kan lebih kayak suka lah ya apalagi yang kita suka main motor gitu kan suka gonta ganti barang gitu nah oke cuy jadi kali ini kita akan unboxing sebuah knalpot ya nih knalpotnya nih kelihatan gak tuh nah kita akan unboxing sebuah knalpot kondoman cuy nah jadi sebelumnya ini agak beda nih yang unboxing knalpot kali ini nih sebelumnya kan kita akan unboxing knalpot-knalpot yang racing-racingan gitu kan ya yang modelannya racing besi-besi gitu nah ini modelannya model standar tapi kondoman cuy gitu jadi kondoman racing gitu ya kalau anak-anak nyebutnya knalpot di dalam knalpot lah ya gitu sebutannya nah ini aku belinya dari produknya mereknya MDM ya cuy jadi ini MDMnya Kang UD UD MDM Muffler ya kalian bisa cek aja di Instagramnya atau TikToknya nih disini UD MDM Muffler nah awalnya aku kan masih scroll TikTok cuy sedikit cerita aja lah ya scroll TikTok nah abis itu kok MDM ini ada ngeluarin produk terbaru cuy jadi kenapot kondoman untuk Beat Deluxe suaranya engker cuy nah disitu sebutannya engker Zeus nah disitu aku cuma agak kepo aja sih nah suaranya tapi memang bener-bener mantep cuy cuman itu di video yang di motor yang udah spekan gitu Beat Deluxe di video itu yang udah spekan cuman di motorku kan Zeus kan standar cuy nah aku kan agak kepo aja gitu kan ya mau nyobain aja gitu itu dibanderol mulai harga 550 ribuan ya kemarin sama ongkir kena 600 lah gitu aku dapet kena 600 nih ini leherannya 26 rata cuy leherannya 26 rata kondoman dan ini tetep tabung vario ya ini ini tetep tabung vario jadi tetep panjang dia dan ada moncongnya lagi itu kalau kondoman sih riasnya memang gitu sih dia itu racingan looknya racing banget tapi bentuknya standar gimana ya ya langsung aja kita unboxing aja cuy ya oke let's go ya jadi ini ya cuy sebuah kenal potnya ya dari MDM UD MDM nya cuman disini aku agak kurangnya ini kok ya gak di packing pake dust gitu ya cuy gak pake kotak dust kardus gitu ini langsung kenal potnya terus langsung di bubble wrapin gitu terus langsung di buntel-buntel pake solasi ban cuy pake selotipnya ini aku agak kurang aja sih dari packingannya soalnya ini bener-bener gak aman sih cuy kalau kayak gini nih ini bener-bener langsung kenal pot nih dalamnya nih gak pake dust lagi cuman ya semoga aman lah ya cuman kurangnya disitu aja sih mungkin karena ya langsung jikitan box ini cuy udah kepo banget oke sudah terbuka ini udah kosong ya nah nih ternyata dalamnya cuman di kardusin gini aja cuy jadi dia langsung nolpotnya nih tuh gak ada kotaknya ini ya tuh dia tetep tabung ini udah kosong ya cuy kardusnya nih nah nih disini dia tetep tabung vario ya tetep tabung vario panjang jadi disini bisa pake tameng airbratenya si vario juga cuy nah nih disini corongnya panjang terus dia dikasih penutup tutup botol pilok cuy mungkin biar gak penyuk lah ya oke disini requestan dudukannya udah 2 cuy karena aku requestan dudukan bracketnya 2 atas bawah ya biar kuat jadi kalian bisa request aja di chat gitu mas dudukannya 2 cuy dan MDM UD ini dia tuh MDM dari kerangan ya kerangan nih apa ya nih langsung aja kita buka dulu ya ininya biar lebih jelas aja liatnya jadi ini ya cuy isi dari kenal potpacknya dari MDM nya ya nah nih jadi bentukannya kayak gini nih silincarnya disini ini corongnya lebih panjang banget cuy disini dan ternyata ini bukan tabung vario cuy tak kirain aku tabung vario sih waktu di video itu soalnya kan keliatan lebih panjang nah ternyata enggak sih ini bentukannya masih sependek tabung standar ya cuman mungkin ini agak di lebih panjangin sedikit cuman ini kalau disamain sama kenal pot yang copy CMS tabung vario lainnya gak sepanjang tabung vario tuh cuy ini keliatan panjang di video karena mungkin aku waktu itu ngeliat ini ya lebih panjang kali ya disini ada tulisannya MDM Racing Muffler Kerangan ya dan disini kita dapet sticker nya juga cuy MDM Muffler Kerangan 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 apa ya nah oke sip disini sesuai request-anku ya cuy dua bracket nya atas bawah nih satu dua jadi band lebih paten ya lebih kuat dan ini saringannya itu kalau aku saringannya gak tau sih ini bor boran atau saringan setengah cuy tapi ini suaranya di video itu ngker parah sih tapi itu kan di motor spekan ya yang tadi aku bilang cuman nanti kita lihat di motor standar cuy suaranya kayak gimana gitu dan disini leherannya full 26 rata ya jadi dari sini sampai sini ini full 26 rata jadi bukan 26 28 cuy disini leherannya mantep sih disini pake leheran cacing cuy bukan leheran bukan leheran apa sih sebutannya stainless ya disini leherannya last-last cacing ya disini jadi ada ulir-ulir cacingnya ini leher atas jadi anti-polisi tidur cuy ini juga posisi buat packing kenal pot per pack nya juga mantep banget nih ini juga tebul banget cuy ini tebul banget ini sip sabi lah oke mungkin abis ini mau langsung tak pasang aja ya dan abis ini kita langsung bisa cek sound aja suaranya seperti apa di motor standar di helios ya aku juga mau lihat looknya seperti apa semoga ini PNP ya dudukan dua-dua ini semoga PNP amin biar gak ada ribet-ribetan lagi cuman mungkin aku mau nyoba pasang ini ya apa tameng airblade vario nya disini apakah dia PNP atau enggak gitu sekalian kan oke abis ini langsung kita pasang dulu cuy let's go ya oke cuy jadi ini sudah selesai terpasang ya kenapot kondomannya di Honda Beat Deluxe ya ini PNP cuy leherannya PNP dan tapi ini minisnya cuman di bracket yang bawah ya ini bracket bawahnya gak pas cuy entah ini aku yang gak bisa pasang ngepasinnya tuh nah ya tuh entah ini aku yang gak bisa pasang ngepasinnya atau memang gak pas cuy jadi yang bisa pasang cuman yang atas ya untuk segi leheran sampai kesana itu PNP sih pas ini looknya kayak begini nih kalau pakai kondomannya tuh kelihatan racing banget sih memang sih dan kalau dari belakang sini dia knalpotnya lebih mepet ke ban cuy tuh lebih mepet ke ban ya jadi kayak ngeri-ngeri sederbih itu kalau kenaan ban corongnya dan tadi waktu udah aku cekson sambil UTW kesini menurutku ini kayak suara kena mod bocor cuy karena ini di spek motor standar kan ya jadi ini suaranya kayak apa ya kayak kena mod bocor cuy sumpah karena ini kan gak main kirian terus standar langsung aja kita coba cekson ya ini mungkin kalau menurut kalian mungkin ya suaranya ini jelek cuy karena aku motornya gak sepekan ya cuman kalau di motor sepekan asli mantep banget suaranya ini kita langsung cekson aja ya suaranya bener-bener kayak kenapet bocor cuy padahal ini udah tak coba ya udah tak tutup udah tak cek angin-anginnya gak ada yang bocor pemasangannya udah pas udah aku kasih lip juga tapi kayak kenapet bocor nih tuh kayak kenapet bocor cuy suaranya nih coba kita geber-geber ya dan kalau di motor standar dia suaranya gak ngker cuy jadi dia harus motor sepekan dulu atau minimal main kirian lah dia bakal ada suara ngkernya tapi kalau gak gak main apapun gak main sepekan suaranya berjadinya kayak inilah jadinya nih jadi dia suaranya ember ya padahal gak ada yang bocor ini ini kalau saringannya menurutku kurang tahu sih cuy ini sarian setengah atau borboran aku kurang tahu ini MDM ya tuh panjangnya segini ya looknya tuh kita geber lagi coba jadi suaranya kayak gitu cuy gak kenapet bocor cuman ya gak apa-apa lah ya karena aku kepo banget aku gak pernah pake kondoman jadi aku kepo nyobain lah gitu oke kita amatin dulu aja ya nah ya sip ini dibandol dengan harga 550 ribuan ya ini kalau aku nilai sih 7 lah aku bisa nilai 7 karena ya itu sih yang pertama suaranya bener-bener di motor standar ini gak enak banget terus yang kedua bracketnya gak PNP ya sama sekalian di bawahnya itu cuman atasnya doangnya PNP dan yang ketiga silincernya ini mepet banget ke ban ya tuh lihat tuh mepet banget tuh asli dia ke pinggir ban sih tuh jadi ngeri-ngeri sedap gitu kalau nyangkut oke sip ya mungkin cukup sekian ya review dari cekson sekalian dari kenal pot MDM ini kalau masih bingung bisa ditanyain aja di kolom komentar atau bisa DMDM aja di instagram sini sip ya oke mungkin cukup sekian aja review dari kali ini see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati